ini ya guys sudah didapatkan kristal KCL O3 langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan atau mengekstrak kupu KCL menjadi KCL O3 itu pertama KCL nya kita murnikan terlebih dahulu guys dengan cara dipanaskan berikut contoh video kemurniannya guys oke guys sekarang kita campur larutannya guys ini saya kasih 250 ya guys kita dapat sedikit ya guys ya hanya ini karena ini hanya contoh ya guys terus ini untuk pupuknya buka CL ya guys ya ini buka CL sekarang kita akan murnikan guys ini 150 gram ya kita masukkan guys kita aduk disitu kita panaskan guys lanjut guys saya pergi ke kompor guys ya nah ini kita siapkan kompornya guys ya menggunakan api biru saja guys kita panaskan ya guys jangan lupa pakai masker ya guys ya karena ini menghasilkan uap klorin ya guys itu sangat menyesap guys oke mungkin udah ya guys ya sudah berasap juga ya sekarang kita lakukan penyaringan guys oke guys sekarang kita akan lakukan penyaringan guys ya gunakan kertas saring ya atau kalau tidak ada kertas saring pakai kertas biasa juga tidak apa-apa guys saya ini saya gunakan kertas biasa guys ya tapi di tengahnya kita bolongin dan kita kasih kapas ya guys ya seperti ini seperti ini guys ya terus ini ini kita kasih lubang di sobek aja guys karena saya tidak ada kertas saring saya kena untuk mempermudah teman-teman ya jika tidak ada kertas saring ya kita kasih bolong gini terus kita kasih kapas ya guys yang mudah didapat ya guys ya terus aja disitu guys setelah itu baru kita tuangkan ya guys setelah itu baru kita tuangkan ya guys memang ya guys ya kalau pakai cara pakai pupuk KCL ini ya kurang maksimal ya guys ya untuk potasium kloratnya atau KCL 3 nya ya tapi karena kita ini kita gunakan untuk tanaman ini tidak masalah ya guys ya oke guys sudah tersaring ya oke nah ini hasil saringannya ya guys ya untuk elektrolisis ya guys ya kita pakai bahan yang murah saja guys ya tapi ini saya coba dulu guys ya nanti kalau di mungkin hari kedua atau hari ketiga saya lihat itu ada pengikisan ya guys ya pada katoda eh pada katoda ya jadi mungkin akan saya ganti guys ya untuk bahan katoda dan anoda guys saya ini sudah saya tuliskan ya guys ya yang pertama itu menggunakan katoda pakai karbon untuk anodanya kita menggunakan karbon dan katoda menggunakan karbon juga guys ya ini tidak dihancurkan guys ya karena dalam satu minggu itu mungkin karbon itu akan terkikis kayak ya terus yang kedua itu menggunakan stainless steel ya guys ya dan karbon ya ini nanti kita gunakan kita coba yang ini ya guys ya yang menggunakan stainless steel dan karbon ya guys ya oke untuk kita mendapatkan karbon ya guys ya kita tonton video berikut ini guys sekarang untuk membuat atau mengekstrak pupuk KCL atau KCL murni menjadi KCL O3 ya guys agar bisa digunakan untuk rup membuahkan leci, rambutan dan kelengkeng ya guys oke guys langsung saja guys kita bersiapkan bahan yang akan kita buat dari awal ya guys ya ini bahannya apa adanya ya guys ada di sekitar kita ya oke kita cek oke guys ini bahan-bahan yang harus kita siapkan guys kita ada baterai ya guys ya oke guys sekarang 2 2 buah batang karbon telah didapatkan Guys yes ini yang terbesar kecilnya tidak masalah ya Oke setelah kita mendapatkan karbon dan stainless steel ini saya gunakan mungkin sendok ya sendok stainless steel ya jadi sendok saya potong terus kita siapkan adaptor dengan output 6.1 ampere ya bisa menggunakan adaptor atau charger HP yang lima pol bisa bisa juga tapi agak lambat ya ini wadah guys wadah menggunakan kaca ya kaca atau plastik boleh juga tapi saya anjurkan menggunakan kaca guys KCL oh murni KCL murni tadi kita masukkan ke dalam wadah ini nah di dalam wadah ini setelah unsur pembentuk KCL itu ada dua NACL ada tiga NACLO dan NACLO 3 ya ini kita pecah nanti hasil dari elektrolisis ini pemecahan dari unsur pembentuk KCL ya bisa untuk mendapatkan KCL o3 ya Oke guys ini hasil hasil kit karbon yang kita dapatkan dari baterai ya terus ini sudah saya kasih kabel solder ya guys ya kabel di solder ya nah ini tipe gini guys terus yang ininya jangan sampai kena air ya guys ya nah yang yang kena air itu karbonnya ya terus ini eh aluminium ya guys ya eh aluminium stainless steel guys maaf guys ini sendok ya guys ya sendok stainless steel saya potong saya bengkokkan begini ya di rumah kalian kena pasti ada ya terus adaptornya guys ya ini guys saya disini guna menggunakan adaptor 6V1 ampere ya bisa boleh juga menggunakan charger HP ya saya yang 5V2 ampere atau foto ampere ya setelah itu kita colok nah ini akan mengeluarkan busa 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 buih ya Nah jadi ini kita biarkan satu minggu guys hari kedua guys banyak sekali residunya guys ya ini maaf ya guys karena banyak residu kemarin itu terbalik guys ya setengah jam saja terbaliknya sudah habis ketodanya guys ini negatif ya negatif 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 disini ya negatif ini adaptornya oke guys lanjut guys oke guys sekarang sudah enam hari ya guys ini tidak sampai satu minggu ya guys ya karena besok itu hari raya idul adha guys dan selamat merayakan bagi yang beragama muslim ya oke jadi tidak satu minggu ya guys kita enam hari saja kita selesaikan guys ini sudah enam hari guys lalu kita murnikan ya guys ya dan kita kristalkan ya dan kita kristalkan guys dan untuk yang hari-hari lanjut sebelumnya ya guys ya kalau airnya dirasa kurang ya guys ya bisa ditambah ya guys ditambah bisa oke guys lanjut sekarang kita murnikan ya murnikan guys oke guys ya seperti cara eh pertama dan kedua guys ya setelah ini kita masak ya guys kita panaskan setelah dipanaskan baru kita saring kembali guys ya oke guys lanjut kita panaskan jadi ini kita panaskan ya guys agak gelap ya guys mohon maaf gunakan api biru saja guys kalau dirasa kurang air tinggal kita tambah air guys oke guys ya oke Terima kasih telah menonton Oke guys ya sudah mendidih guys ya Sudah mendidih Jadi kita angkat guys Lanjut kita saring guys ya Ini ya guys setelah dimasak tadi ya setelah itu disaring Tapi kita nyari empat bukannya menggunakan tisu ya Jadi tidak benar-benar bersih ya guys Nah ini dia mulai mengkristal guys Kristalnya berbintik-bintik ya guys Sebentar ya saya matikan Setelah dimasak Setelah di elektrolisis Habis itu dimasak Habis itu disaring ya Nah ini mulai membentuk kristal-kristal ya guys ya Jangan disaring dulu ya guys Dimasak dulu baru disaring ya Oke guys nanti ini masih Masih panas ya guys Nah Nanti setelah dingin dan mengkristal Kita saring kembali dan kita ambil yang bagian atas ya guys Habis itu kita jemur ya Oke guys Oke guys setelah dingin guys Nah Ini ya guys sudah mengkristal ya Sudah mengkristal guys Kita saring ya guys Ini ya guys Sudah didapatkan kristal KCL O3 Ini kita keringkan guys